Pemirsa Intens Investigasi Pemirsa Intens Investigasi tentu bukan menjadi sebuah rahasia lagi jika prahara rumah tangga diduga tengah terjadi kepada pasangan Mbak Imuang dan sang istri Paula Verhoeven tengah menjadi perbincangan publik dan sudah menghiasi hampir seluruh lini masa selama kurun waktu belakangan ini. Ya, diduga terlibat sebuah permasalahan yang tak bisa diselesaikan. Berujung pada komunikasi keduanya yang mulai merenggang bahkan terlihat jarang mengabadikan momen-momen kebersamaannya yang seolah hilang bak di telan bumi. Lantas seperti inilah tim Intens Investigasi mencoba merangkum beberapa kejanggalan-kejanggalan yang seolah membenarkan jika benar adanya yang tidak beres dalam biduk rumah tangga Mbak Imuang dan Paula Verhoeven yang sudah dijalaninya selama kurang lebih enam tahun belakangan ini. Pemirsa bersama Intens Investigasi Kami hadirkan kabar terkini, terpercaya dan teraktual. Tetapi sebelumnya jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kami hadirkan kabar terkini, terima kasih telah menonton! Kabar yang mungkin masih segar dalam ingatan tentu sedikit mengulas ke belakang di mana Mbak Im dalam akun media sosialnya mengunggah momen tengah menjenguk sang ayah Johnny Wong yang tengah terbaring lemah di rumah sakit. Menunjukkan sebuah foto di mana ia tengah menjenguk sang ayah ditemani dengan dua jagoannya yang juga ikut dalam momen tersebut. Melihat unggahan ini, warga net pun seolah dibuat penasaran dengan tidak adanya sosok Paula Verhoeven hingga ada pula warga net yang menyayangkan aksi yang dilakukan Paula dengan tidak berkenaan hadir dalam kondisi ayah mertuanya yang sedang sakit pada saat itu. Usut punya usut, ketidakhadiran wanita belasteran Jerman ini bukan tanpa sebab. Paula rupanya tengah sibuk mengurus acara fashion show yang digelarnya dan berkolaborasi dengan brand fashion lain. Dan saat ditanya lebih jauh terkait alasannya belum menjenguk sang ayah mertua, Paula tak berkilah kesibukannya membuatnya tak bisa untuk melakukan hal tersebut. Ya, malah lagi sakit sama Papa. Keadaannya seperti apa? Keadaannya ya doain aja pokoknya semoga cepat sehat gitu. Belum karena kan ini lagi sibuk persiapan ini jadi belum sempat mungkin habis ini kali insya Allah. Kabar kedua yang diduga mewarnai kisah dugaan prahara dalam biduk rumah tangga mereka tentu tidak lain dan tidak bukan saat pemilik nama asli Muhammad Ibrahim itu diduga sedang menyindir seseorang lewat postingan yang diunggahnya di sosial media. Hingga diduga pula mendapatkan jawaban dari ibunda Paula Lina Verhoeven yang diduga memberikan sebuah pesan bernada dukungan lewat kalimatnya seperti berikut ini. Aku hanyalah seorang ibu yang ingin melihat anaknya bahagia. Teruntuk anakku, berjuanglah sekuat dan semampumu selagi jalanmu benar apapun itu lakukanlah. Biarlah doa ibumu yang akan bertarung di atas langit. Baik dari dulu saya doakan, jadi anak yang soleh, jadi imam yang soleh, dapat membawa keluarga yang baik. Dan dia juga harus menjaga buat dirinya baik-baik karena emang boleh dikatakan lah, kalau apa tuh, kalau godaan tuh banyak gitu ya, buat baimnya sendiri. Ya kalau saya sih mendokannya semuanya juga pas siang. Kalau cerita-cerita tuh, baim baik, bisa membimbing dia kayak gitu. Orangnya sopan kayak gitu. Muris, ibu sama bapaknya yakin kalau baim itu bisa membimbing Paula dengan baik. Waktu itu baim datang ke rumah, ke sini, ke rumah sini. Dan dia terus memperkenalkan sekalian kita, sekalian perkenalkan kita. Terus dia juga, akhirnya dia juga ngomong maksud tujuan dia. Menengok sedikit jauh ke belakang, sepertinya dugaan prahara dalam biduk rumah tangga yang telah menghasilkan dua jagoan yang masing-masing diberi nama Kiano dan Kenzo Tiger Wong tersebut, menjadi perbincangan publik. Menyusul aksi baim Wong yang memposting momen idul adha tahun ini tanpa adanya sosok Paula sang istri di dalamnya. Cukup menyisakan tanda tanya besar, mengingat biasanya pada momen-momen hari besar keagamaan seperti itu, tak lengkap rasanya jika tak dirayakan dengan orang terkasih. Cukup bertolak belakang dengan tahun sebelumnya, di mana mereka dalam formasi lengkap, meski Paula yang saat itu belum tampak menggunakan hijab. Kembali mundur jauh ke belakang, di awal Juni 2024 lalu atau tepatnya di Minggu 9 Juni lalu, baim Wong dan keluarga besarnya saat itu juga sempat merayakan ulang tahun ayahnya Joni Wong yang ke-78 dengan menggelar makan malam di restoran. Dirayakan sukacita dan cukup meriah karena dihadiri anak-anaknya, menantu dan cucunya. Kembali lagi warganet bertanya-tanya tidak adanya Paula dalam momen tersebut, padahal baim jelas-jelas datang menggandeng kedua anak-anaknya. Namun baim berkilah tidak adanya Paula dalam foto tersebut, karena ialah yang mengambil foto-foto tersebut. Meski jawaban itu tak juga menegaskan benar hal tersebut yang terjadi, pasalnya saat dikonfirmasi lebih jauh, baim memilih untuk menghindar. Ketidakhadiran Paula terlihat dari foto terbaru yang dibagikan baim ke media sosial miliknya. Baim membagikan foto bersama kedua putranya. Kiano dan Kenzo tenang merayakan ulang tahun sang ayah. Beberapa kerabat juga terlihat bersama baim untuk memberikan kejutan ulang tahun. Ayah baim tampak bahagia dan terlihat senang lantaran kedua cucunya hadir di pesta itu. Foto yang dibagikan baim itu lantas mendapat beragam pertanyaan dari warganya. Banyak yang mencari keberadaan Paula yang tidak terlihat dalam foto tersebut. Dia yang foto kemarin. Iya. Oh dia yang foto? Dia foto. Oh gitu. Iya dia yang foto. Dia gak ikut foto kenapa? Aku ketawa. Dia yang foto. Dia gak ikut foto kenapa? Apa? Gak ikut foto bareng sama teh mitri. Tanyain dia lah maksudnya tanyain saya. Sementara itu jika ingin dihubung-hubungkan tentu tidak ada asap jika tidak ada api. Dengan semua kejanggalan-kejanggalan tersebut seolah cukup membenarkan jika ada yang terjadi dalam biduk rumah tangga yang dijalani sejak 22 November 2018 tersebut. Meski begitu yang cukup mencengangkan adalah di tengah hingar-bingar kabar tersebut, keduanya tampak sama-sama hadir dalam perayaan graduation atau acara kelulusan putra pertama mereka, Kiano Tiger Wong. Keduanya pun tampak kompak mengunggah kebersamaan mereka di akun media sosialnya masing-masing. Lantas, seperti apa analisis pakar mikro ekspresi melihat kebahagiaan kebersamaan Baim dan Paula dalam video di media sosial mereka tersebut? Terima kasih telah menonton. Banyak apa pak? Keberkahan. 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 Iya dong, pasti berkah. Makasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Oke, jadi buat saya memang antara mereka secara ekspresi ya kalau kita bandingin tapi kita gak bisa melihat cuma dari satu itu aja. Kita perlu bandingin dengan yang video-video yang dulu-dulu Yang ketika mereka lagi jalan bareng, ketika mereka lagi ngobrol bareng Atau misalnya wawancara bareng segala macam Itu jelas terlihat ada pola yang berbeda di sini Di mana itu satu, polanya beda Yang jelas tidak ada perubahan pola tanpa ada sebuah penyebab Yang kedua, ketika katakanlah Paula deket Mereka lagi deketan, terus megang anasnya Tarikan dari senyumnya itu kelihatan dari Paula Senyum, tapi senyum ini hanya bertahan sebentar Terus balik lagi, cakap senyum lagi Nah, ini adalah senyum saya bilang sebagai pola smile atau image smile Jadi senyum yang digunakan hanya sebagai di permukaan saja Kayak senyum untuk, apakah senyum pencitraan Apakah senyum yang sifatnya cuma basa-basi, usopan, seperti itu Analisa ketiga adalah dari beberapa wawancara sebelumnya Beberapa wawancara sebelumnya kan Mbak Im Enggak benar-benar Paula, pasti tanya, Paula mana bang? Tanya Paula lah, misalnya gitu Ya, kenapa gak datang, kenapa segala macam Nah, itu analisa untuk berarti kemungkinan masalahnya Bukan terjadi baru-baru ini Jadi bisa saja masalahnya baru berantem tadi pagi gitu Pas mau berantem ke sekolah anaknya gitu Misalnya kan bisa gitu ya Jadi cemberutan-cemberutan gitu Tapi kalau ini sudah terjadi beberapa kejadian sebelumnya Sudah ada ketika dia memang Gak, apa namanya Gak bertegur, apa yang disebut gak bertegur siapa Gak wawancara bareng Saya bisa melihat bahwa ada pola di sini Masalahnya gak baru-baru ini terjadi Ada masalah iya Tapi seberapa seriusnya cuma mereka yang tahu Yang jelas kalau gak serius amat Gak akan menimbulkan sebuah polemik yang agak panjang Mata gak air kontak itu merupakan hal yang sebetulnya gak aneh sih Untuk pasangan yang sudah beberapa tahun menikah Apalagi lebih 3 tahun atau 5 tahun misalnya gitu ya Itu hal yang biasa gitu Gak usah mereka deh Orang-orang di luar sana di mana-mana gitu Yang kalau misalnya baru setahun nikah Atau baru mau nikah Ya tentu saja masih kita melalui fase Yang namanya fase kedekatan, kemesraan Honeymoon stage gitu Masih kayak gitu Yang sudah bertahun-tahun bisa jadi itu mendapatkan sesuatu yang wajar Terlepas dari apapun yang terjadi Memang tak ada salahnya pula mendoakan Agar prahara dalam keluarga Baim dan Paula Bisa diselesaikan dengan sebaik-baiknya Lantas seperti apa pula Momen kurang mengenakan yang sempat menghiasi biduk rumah tangga mereka Di tahun yang sama pada saat itu Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers Hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers Momen kurang mengenakan tersebut Tentu tidak berkenaan dengan hubungan Baim dan Paula Melainkan Keanu yang mengalami insiden kecelakaan tepatnya di kantor Baim Wong pada saat itu Kejadian tersebut cukup membuat Baim dan Paula dibuat panik Apalagi saat Paula sedang berada di Pulau Dewata Bali Untuk menjalani pekerjaannya Sontak Keanu pun harus dilarikan ke UGD rumah sakit Dan mendapatkan tindakan Mengingat Keanu mengalami luka yang cukup dalam dan panjang Hingga telapak kakinya pun harus dijahit 7 jahitan Kaget lah, kaget banget Sedih banget juga karena kan apa namanya Di hari pertama kan belum dikasih tau Cuman pasti kan namanya ibu pasti ada feeling ya Kok kayak saya pengen telepon-telepon mulu nih Kok gak bisa-bisa terus gitu Nah terus ya gitu yaudah akan-akan lagi acara lagi apa gitu Terus kalau katanya sih ini Lagi main di ruangan live gitu kan namanya barang-barang banyak Terus apa namanya ada blender Eh bukan blender, chopper Nah saya juga bingung kok bisa chopper kenanya di kaki gitu Ternyata pas denger ceritanya Choppernya tuh dikeluarin sama Keanu dari Eh pisaunya dikeluarin dari Keanu Ini choppernya Nah itu mungkin kan itu ada kasur kan Jadi mungkin pas dia itu gak sengaja kegores sekali Iya karena kan yang kegores di sebelah sini ya dalemnya sih Jadi ini dikasih tau Nah itu ya sedih Pada lagi pas lagi proses di rumah sakit gitu Aku nangis juga ya disana ya Sama aja gak liburan gitu Namanya ibu ya kan Soalnya lukanya lumayan gede kan gitu Pemirsa Intense Investigasi Jangan lupa saksikan terus Intense Investigasi Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share dan juga komen Tim redaksi Intense Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscribers Hingga kanal Intense Investigasi kini sudah mencapai 3 juta subscribers Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati